Kita berlari ke informasi lain, tiga anggota polisi korban penembakan di Papua telah tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ketiga jenazah ini akan dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Raja, Abepura, Papua. Sementara dua korban dibawa ke Timika untuk menjalani perawatan. Jenazah Brib Turido, Bribda Arman, dan Bribda Ilham telah tiba di Bandara Sentani sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ketiga jenazah dibawa oleh Kapolda Papua, Irjen Paulisi, Paulus Waterpau, dan rombongan dari Sinak, Puncak, Jaya. Evakuasi jenazah korban penembakan sempat terhambat karena pesawat rombongan Kapolda Papua ditembaki oleh sekelompok orang tak dikenal, sehingga pesawat yang dijadwalkan akan ke Sinak terpaksa kembali ke Wamena. Di Sinak itu sudah beberapa kali di Jandia. Tahun 2014 lalu, tahun 2013, korban sampai kurang lebih 8 orang. Jadi ini menjadi catatan perhatian buat kita, terutama para keamanan dalam luas badan. Ketiga jenazah rencananya akan dimakamkan di kampung halaman yang masing-masing, sementara dua anggota polisi lain yang terluka akibat serangan tersebut dibawa ke Timika untuk menjalani perawatan medis. Sebelumnya, peristiwa penembakan di Sinak juga pernah terjadi pada tahun 2013 yang menewaskan 8 anggota TNI. Dari Sentani, Papua, Herawati, MNC Media memberitakan.